Intro Pasutri yang bernama Juaria dan Marjani tersebut ditangkap saat tengah menjual sabu dari rumahnya di Desa Panijau RT 02, Kecepatan Batin 2 Pelayang, Kabupaten Bunga Provinsi Jambi pada minggu sore. Saat dikeledah, awalnya tersangka tidak berani untuk membuka lemari di dalam kamar rumah. Namun setelah datang dan disaksikan Ketua RT, petugas BNN Jambi langsung mengeledah lemari dan ditemukan dompet yang didalamnya terdapat beberapa paket sabu. Total terdapat 3 paket sabu dalam dompet dan 1 paket di atas meja dalam kamar tersangka dengan berat total 8,752 gram. Kedua tersangka dan barang bukti lain seperti 2 timbangan digital, 2 buah handphone dan 1 sendok terbuat dari pipet yang diduga untuk mengambil sabu sebelum dijual diambankan petugas ke kantor BNNP yang ada di Kota Jambi. Kabit berantas BNNP Jambi Kombespol Guntura Aryu Tejo saat dikonfirmasi pada Jumat sore mengatakan modus operandi tersangka pasutnya tersebut melakukan jual beli narkotika jadi sabu di warung Rumbahja yang sudah berjalan sekitar 1 bulan. Tersangka menjual sabu mulai dari paket kecil seharga Rp50.000 hingga Rp200.000. Dalam satu minggu tersangka bisa menghabiskan 25 gram sabu. Keteraan mereka adalah sudah 1 bulan, baru 1 bulan melakukan. Namun modusnya adalah bahwa mereka ini membuat suatu kedai atau toko kelonton yang untuk memikat supaya pembeli banyak datang. Jadi untuk mengelabuhi supaya tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi masyarakat di sana banyak melaporkan bahwa begitu banyaknya pembeli kakoba ini hingga kita melakukan penyelidikan. Kemudian kita lakukan penangkapan langsung di rumah dua tersangka ini suami istri. Dari hasil pemeriksa sementara, Pak Sutri ini mendapatkan pasokan dari seorang pelaku berinisial J yang saat ini tengah diburu. Pelaku Jilah yang selama ini menjadi pembasok sabu Pak Sutri yang dalam sebulan bisa enam kali di antar sabu dari J. Atas perbuatannya pasangan suami istri ini disangkakan dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lemah 20 tahun penjara. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV